Wow asapnya seperti hogging ini sahabat YouTube tenang kondisi di bengkel beda dengan kondisi jalan ya Oke selamat berjumpa kembali sahabat YouTube untuk kali ini saya akan bahas menitip perawatan mobil ya mulai dari servis ringan membersihkan ruang bakar membersihkan busi mengganti oli bisa juga dilakukan dengan filternya biasanya untuk dua kali pergantian oli busi kalau sudah kotor juga harus diganti ini penampakan setelah dimasukkan cairan pembersih ruang bakar ketika mesin yang dihidupkan akan mengeluarkan cukup banyak asap putih biasa putih itu beri cairan pembersih ruang bakar Oke untuk para pemilik kendaraan yang jarang ke bengkel tidak tahu kondisinya langsung menyerahkan ke mekanik sedikit saya impokkan bahwa yang rutin harus dilakukan adalah jenak pesatis ringan ya untuk yang penderahan tiap hari dipakai minimal tiga bulan sekali untuknya agak jarang paling tidak enam bulan sekali untuk pergantian oli biasanya dilakukan berdasarkan tulisan pada kertas yang dari bengkel diberikan biasanya antara 3000-5000 km oleh harus diganti Hai pergantian filter biasanya dilakukan dua kali ganti oli satu kali ganti filter tetap kalau untuk lebih bagus nih setiap ganti oli ganti filter jadi lebih bersih ke mesinnya seperti itu yang juga harus sering diperhatikan adalah dengan system rem sangat penting sekali karena rem berkaitan dengan saat kita harus berhenti di perjalanan apalagi kalau perlu mengerem pendadak jangan sampai ada loss ya berikutnya kondisi aki yaitu kondisi aki baterai kalau istilahnya ya dengan sampai lama tidak diurus terutama untuk yang kondisi aki basah pakai cairan harus sering diperiksa cairannya jangan sampai berkurang di bawah batas untuk pakai kering biasanya tinggal lihat umur pakainya saja jadi umur aki itu rata-rata di dua tahun sampai tiga tahun normalnya untuk kondisi tertentu kadang ada yang sampai diatas lima tahun ini tadi cairan pembersih yang dimasukkan ini akan mengeluarkan asap putih kalau ruang bakarnya kotor cairan agak hitam kebawah keluar saat digas kalau ruang bakarnya bersih hanya asap putih saja seperti itu diskusikan dengan montir kepercayaan dibengkel supaya secara berkala apa-apa saja yang sudah rutin dilakukan untuk pit kendaraan yang kita gunakan ini saat digas asapnya nyembur keluar oke tolong diperhatikan tip dari saya lebih baik berjam-jam mau nunggu di bengkel untuk perawatan dan perbaikan daripada harus berjam-jam atau bahkan berhari-hari di perjalanan karena mogok itu tips sederhananya ini uji coba fungsi rem maju mundur sedikit di bengkel nah kondisi terakhir sudah bersih ini mesin kondisi hidup asap sudah tidak terlihat oke jadi kalau kendaraan berasap di perjalanan itu ada yang rusak di bagian mesin ini kondisi memasukkan cairan saat membersihkan nah ini kotornya seperti ini Hai pergantian oli sesuaikan dengan kondisi kendaraan jenis olinya kekentalannya mengecek rem ya jangan lupa rem harus sering diperiksa sangat vital sementara untuk api biasanya tergantung pada saat kita saat sudah melalui kendor lemah segera diganti jangan sampai menyusahkan untuk manual bisa tidak bisa didorong untuk metrik nanti nggak akan bisa didorong demikian sekilas info tipe otomotif dari Rudi Armawan News sampai jumpa di lain konten tetap sehat tetap semangat jangan lupa like comment subscribe aktifkan loncengnya untuk yang belum terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya